Intro Hai mam, ketemu lagi di video belanjaan Sopamama Jadi ceritanya beberapa hari terakhir ini ada banyak meeting Dan kebetulan headset mama udah rusak Ya, jadi bentukannya udah separah ini Ngelupas dan gak begitu kedengeran Dan headsetnya yang satu lagi sudah putus Ya, jadi mau gak mau mama harus beli headset yang baru kan Dan kebetulan juga mama lagi rencana mau nge-setting working desk mama Biar estetik gitu Jadi mama jatuhkan hati mama pada headset satu ini Mau lihat penampakannya? Yuk, kita buka Sebelum itu kita cek packagingnya ya Oke, packagingnya rapi dan aman Karena dilapisi dengan bubble wrap yang agak tebal Jadi ini akan agak lama bukannya Tapi jangan khawatir, kita cepetin aja videonya Ya, dan seperti yang bisa kalian lihat Mama beli headset dari DBE Dengan seris GM500 Gaming headset Tapi ini headsetnya juga katanya sih Bagus untuk mendengarkan musik Nah, itu yang mama cari Nah, di package-nya itu juga kita disertakan resi pembeliannya Biar kalau ada sesuatu nanti bisa dituker atau dikembalikan Tapi garansinya kayaknya cuma 24 cm ya Mama beli headset ini karena Yang satu kabelnya bisa dicopot-copot Jadi lebih enak ya, fleksibel Terus empuk sepertinya Busanya tebal gitu Dan ada busa di atas kepala itu Jadi kalau dipakai lama itu Harusnya tidak begitu sakit atau bikin pusing Kayak gitu Harapannya sih seperti itu Tapi mari kita lihat aja Ini boxnya masih segel semua Jadi ini masih baru ya Ya masa dikasih yang udah lama Oke, mama udah gak sabar dilihat dalamnya Mari kita buka Wih, ada atasnya juga Nah, ini dia adalah kabel-kabel Buat headsetnya ya Ada kabel jack Ada kabel USB Nah, ini dia headsetnya Jadi kita dikasih pouch gitu ya Warna-nya hitam Jadi aman ya Buat headsetnya Gak ngegores-gores gitu Dan kalau mau dibawa kemana-mana gitu Ada tempatnya Oke, bagus-bagus Mama suka, mama suka Mari kita coba cek dalamnya Seperti apa headsetnya Nah, ini dia penampakannya Mama disini pilih warna yang putih Biar match sama meja mama Sekarang kita rapikan dulu Nah, ini dia ya headsetnya Nah, ini bolong-bolongannya Buat dicolokin sama kabel-kabel tadi Dan ini warnanya putih bersih ya Dipadukan dengan warna abu-abu Jadi Bagus Ini Foam yang untuk Telinga Dan untuk kepalanya Empuk banget ya Jadi sepertinya ini Gak bakalan Sakit kalau dipakai lama-lama Tapi karena bahannya itu Dari kayak Kulit sintetisnya itu Jadi Mungkin kalau lama-lama Di kondisi ruangan yang panas Bakalan keringetan Oke, sekarang kita lanjut Untuk cek kabel-kabelnya Ada Kayak yang banyak gitu ya Disini Mari kita cek Ada kabel apa aja Nah, ini adalah Kabel jacknya Bisa dicolokin ke HP juga Nah, yang kedua ini adalah Kabel USB Type-C Oh, USB-C Kalau yang model kabel ini Nanti Bisa dihubungin ke PC-nya Pakai USB Kalau yang ini adalah Mikrofonnya ya Bisa dicopot pasang Jadinya Enak Kalau lagi gak mau call Cuma dengerin aja Ya, mending dicopotkan Daripada bikin ribu Next Ada apa lagi ya Nah, ini untuk Colokan jacknya Untuk bagian mic sama yang buat output Dan yang terakhir adalah Kartu garansi Beserta manual booknya Disitu kita udah dijelasin Cara pemakaiannya Serta Troubleshootingnya Kalau ada masalah Semuanya udah ada disitu Tinggal dicek aja Oke, sekian unboxing dari Mama Overall sih Bagus ya Dan Mama juga Dapat harga yang miring Untuk yang warna putih Karena Kebanyakan kan Kalau warna putih itu harganya Jadi Lebih mahal banget Keselisih lah Dari yang warna hitam Atau warna lainnya Kayak gitu Nah, ini Mama dapat Yang harganya Ya, lumayan Agak murah Untuk warna putihnya Semoga Juga Kedepannya Hasilnya Suaranya Dan lain-lainnya Juga bagus Nantikan update dari Mama ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax